Saudara Presiden Jokowi Dodo kembali melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Jokowi memastikan Indonesia akan terus mendukung Palestina terkait konflik dengan Israel. Bantuan tahap kedua berupa makanan, obat-obatan, perlengkapan rumah sakit, dan kebutuhan lainnya ini berasal dari pemerintah dengan menganggarkan 31,9 miliar rupiah. Ditambah dari pihak swasta dan swadaya masyarakat, Presiden Jokowi menekankan Indonesia berupaya menggalang suara dari negara-negara lain untuk melakukan gencatan senjata dan menyalurkan bantuan kemanusiaan. Dalam kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat, Jokowi juga menyuarakan penghentian kekejaman Israel di Gaza meski tak direspon secara langsung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Saya menyampaikan secara langsung pentingnya kekejaman di Gaza dihentikan. Yang kedua gencatan senjata segera dilakukan dan yang ketiga perang segera di stop. Serta yang keempat, bantuan kemanusiaan harus dipermudah untuk bisa masuk ke Gaza. Menengah hal tersebut, Presiden Bada reaksinya segera? Tidak menanggapi. Artinya apa itu? Apakah tidak peduli? Ya, artinya mungkin masih ditampung menjadi pemikiran. Saya kira dari apa yang kami sampaikan, saya pastikan dicatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.